Selingkuh tuh salah siapa? Salah suaminya, istrinya, atau orang ketiganya? Selingkuh salah satu kata yang bikin sakit hati Yang akhir-akhir ini selalu menjadi perbincangan di sosial media Ada yang selingkuhnya diam-diam, ngumpet-ngumpet, bahkan ada yang dipublikasikan Nah, kenapa sih aku berbicara tentang selingkuh? Karena selingkuhnya yang sangat sudah sering terjadi di sekitar kita Mungkin kamu pernah mengalami, atau kamu mungkin pernah mengenal seseorang yang pernah mengalami hal tersebut Awalnya kalian cinta sekali kepada pasangan kalian Tetapi pada saat ada cinta lain menyapa, kalian tergoda dan terjadilah perselingkuhan Nah, sekarang pertanyaannya selingkuh itu salah siapa? Suaminya, istrinya, atau orang ketiganya? Nah, sebelum aku menjawab, ada baiknya kita tahu alasan kenapa sih orang itu selingkuh? Nah, biasanya ketika pria itu selingkuh, biasanya dia tuh merasa tidak dihargai atau dihormati Nah, kalau wanita selingkuh itu biasanya dia merasa kesepian atau butuh perhatian Jadi, sebelum kalian menyalahkan siapapun, lebih baik introveksi diri Mungkin dia berpaling ke lain hati karena kamu sudah kurang peduli Mungkin dia berpaling ke orang lain, ada kebutuhan dia yang lain yang tidak terpenuhi So, selingkuh salah siapa? Menurut aku sih salah dua-duanya Yang satu, nggak bisa jaga diri Yang satu, nggak bisa jaga pasangan Karena cinta itu sebenarnya tidak hanya berasal dari tatapan mata Tapi komitmen bersama Walaupun pasangan tidak sempurna Ingat, selingkuh itu bukan solusinya Karena ketika kamu tidak setia Sebenarnya kamu juga sedang mengundang orang-orang yang tidak setia masuk ke dalam kehidupan kamu Buat apa? Nggak ada gunanya Nah, tadi kalau aku tanya selingkuh itu salah siapa Ada yang lebih penting dari pertanyaan itu Nah, pertanyaan yang mau aku tanyain Setelah semua itu terjadi, masihkah kalian mau bersama? Kalau memang iya, berarti keduanya harus mencari solusi bersama dan bersikap dewasa Ingat, nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan Asalkan keduanya punya kemauan Bersikap dewasa memang nggak mudah Ribet, ya iya Nggak mudah, ya udah pasti Makanya dari awal, apapun yang terjadi Ingat, selingkuh bukan solusinya Nah, ngomong-ngomong sebenarnya kalian tahu nggak sih selingkuh itu apa? Selingkuh itu ada kepanjangannya Yaitu selingan indah bikin keluarga runtuh Ya, selingkuh itu adalah selingan indah bikin keluarga runtuh Nggak hanya cuma runtuh, tapi hancur berantakan Bayangkan, jadi jangan coba-coba deh Apalagi cuma karena penasaran Jaga hati, jaga diri untuk mempertahankan kebersamaan Gudaan akan selalu ada, tapi tergantung bagaimana cara kamu menyikapinya Semua orang bisa mengatakan cinta, tapi tidak semua orang bisa setia So, segini aja video aku kali ini Jangan lupa untuk kalian like dan subscribe Agar channel aku lebih berkembang lagi Dan kalau kalian mau request aku bikin tips atau bahas tentang apa Kalian bisa komen di bawah So, see you in my next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax